Intro Rumah sakit milik pemerintah RSUP Haji Adam Malik menyediakan 11 ruangan isolasi untuk mengantisipasi dan melakukan perawatan terhadap pasien suspek corona di Sumatera Utara Rumah sakit Haji Adam Malik merupakan salah satu dari 5 rumah sakit terujukan penanganan virus corona Sementara itu sampai saat ini masih belum ditemukan pasien yang positif terpapar virus corona di Sumatera Utara Namun ada 3 pasien yang berstatus sebagai pasien dalam pantauan di rumah sakit Adam Malik dan sedang menjalani pemeriksaan intensif Menanggapi mewabahnya virus corona di berbagai negara dilansir dari laman Guma Sumut pada Senin 16 Maret 2020 Gubernur Sumatera Utara Edi Ramayadi menyatakan status siaga bagi Sumatera Utara Ia menghimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan Selanjutnya untuk sementara waktu ia juga menghimbau kepada masyarakat untuk menghindari keramaian Sumatera Utara adalah siaga Status Sumatera Utara adalah siaga Anda pasti tahu itu sebutannya adalah siaga Awas panjang dan awas Yang paling tinggi adalah awas Kita masih siaga Saya berharap 14 hari ke depan Tidak berubah status ini Bahkan kita menurutkan kondisi Guabah ini khususnya di Sumatera Utara dan di Indonesia Sementara itu pada selasa 17 Maret 2020 telah keluar surat edaran dari Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati dan Wali Kota Serta Dinas Pendidikan Kabupaten Kota Sesumatera Utara Dalam surat edaran tersebut Gubernur menginstrusikan meliburkan sekolah untuk tingkat SMA, SMK, SLB dan sederajat Baik negeri dan juga swasta Mulai 17 Maret hingga 3 April 2020 Salamun Nasution dan Hardinalsi Mare-Mare Melaporkan Salamun Nasution dan Hardinalsi Mare-Mare Salamun Nasution dan Hardinalsi Mare-Mare